Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat itu memiliki jaminan yang sangat lengkap atau komprehensif. Yaitu mulai dari preventif, promotif, kuratif, maupun preventif. Dan jika kaitannya dengan deteksi dini, artinya deteksi dini tersebut dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melakukan upaya preventif maupun promotif. Artinya bisa dilakukan pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan kalaupun dibutuhkan layanan-layanan yang sifatnya lebih spesialistik kaitannya dengan Alzheimer, itu pun dapat ditujuk ataupun dilakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit-rumah sakit yang memiliki fasilitas pemeriksaan ataupun tenaga medis ataupun pengobatan yang dimiliki oleh rumah sakit provider BPJS Kesehatan. Artinya selama atas indikasi medis, perawatan Alzheimer akan dikampar oleh BPJS Kesehatan. Kasus-kasus rawat jalan maupun rawat inap untuk diagnosa Alzheimer yang telah kami sampaikan, dijamin oleh BPJS Kesehatan. Rujukan online yang sudah diterapkan di program JKN itu memang mengatur. Mengatur tidak hanya zonasi, namun juga mengatur kompetensi yang ada di rumah sakit tersebut. Artinya kami tidak hanya melihat kedekatan jarak, namun adalah lebih ke arah kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dari pasien. Sampai jumpa di video selanjutnya.